Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, sesosok muncul dari belakang Lin Suan. Sosok itu adalah seorang pria jangkung yang tampak seperti dewa perang. Dia menamparkan dengan telapak tangannya. Kau sedang mencari kematian. Tetua dari gua primordial itu sangat marah. Pihak lain benar-benar berani menamparnya. Sungguh lelucon. Dia meraung dan meninju dengan kedua tangannya, mengaktifkan kekuatan garis keturunannya yang mengerikan. Akan tetapi, dia tetap tidak dapat menghalanginya. Dengan satu tamparan, wajahnya ditampar keras, dan dia menyemburkan darah dan terlempar mundur. Separuh wajahnya hancur. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ini terlalu mendominasi. Pupil mata orang-orang dari kota suci mengerut, dan para tokoh terkemuka dari tanah suci lainnya juga terkesiap. Dari mana orang kejam ini berasal? Anda. Orang tua yang ditampar mukanya itu bangkit berdiri, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dua tetua lainnya marah. Kau mencari kematian. Lin Xuan mendengus dingin. Beraninya kau melawan. Dia terus menamparnya. Seketika, Xing Tian menyerang lagi. Xing Tian awalnya adalah eksistensi yang melindungi Lin Xuan. Setelah dunia berubah, kekuatannya secara alami meningkat pesat. Pada saat ini, dia telah mencapai tahap akhir dari alam suci yang mulia. Dia bukanlah seseorang yang dapat dilawan oleh kedua tetua ini. Benar saja, setelah Xing Tian menamparkan dua kali, kedua tetua itu kembali memuntahkan darah dan terbang mundur. Semua orang tercengang. Suara dingin Lin Xuan terdengar lagi. Apakah ada orang lain yang berani menghentikanku? Kesunyian. Tidak seorang pun berbicara di sekitarnya. Bahkan orang-orang dari gua primordial pun terdiam. Lelucon macam apa ini? Bahkan ketiga tetua tidak dapat mengalahkan orang sekuat itu, apalagi yang lainnya. Ayo pergi. Lin Xuan berputar. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memimpin orang-orangnya pergi. Melihat punggung orang-orang ini, yang lain berdiskusi dengan bersemangat. Dari mana datangnya orang-orang hebat ini? Beberapa orang berseru. Tempat yang mereka tuju mungkin adalah aula primordial. Tempat itu hanya bisa dimasuki oleh Raja Suci. Apakah dia ingin masuk? Lucu sekali. Diskusi pun terjadi satu demi satu. Mereka merasa bahwa orang-orang ini terlalu berani. Mata orang-orang dari kota Suci juga berkedip. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah Lin Xuan. Selain itu, ada murid langsung kota Wushuang lainnya. Jika orang-orang itu ingin menemukan Raja Suci Wushuang, mereka mungkin memenuhi syarat untuk masuk. Orang-orang lain juga telah menemukan makam itu, terutama tiga tetua yang telah ditampar di wajah. Mereka menggertakan gigi mereka. Biarkan saja bocah ini bersikap sombong. Jika sudah waktunya menyinggung Raja Bijak, dia pasti akan ditampar sampai mati. Tak lama kemudian, Lin Xuan dan yang lainnya tiba di depan aula purba. Di luar Istana Abadi, ada banyak yang mulia Suci yang bertindak sebagai penjaga. Saat mereka melihat Lin Xuan tiba, mereka beradu pedang dan golok. Berhenti. Apakah ini tempat yang bisa Anda datangi? Keluar dari sini. Orang-orang ini sangat kuat. Aku memberimu waktu tiga detik untuk menarik kembali kata-katamu, menyingkir, dan meminta maaf. Jika kemelakukannya, aku tidak akan bertindak apa-apa. Suara dingin Lin Xuan terdengar. Hanya kamu, para santo yang mulia itu mencibir. Namun, sosok-sosok kuat di belakang Lin Xuan mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Seolah-olah ada ratusan ribu gunung yang menekan mereka. Seketika, beberapa orang Saint Venerable memuntahkan darah. Wajah mereka menjadi pucat. Mereka sangat kuat, siapakah orang-orang ini? Dan pemandangan di sini langsung membuat orang-orang diaulah utama khawatir. Setelah ini, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke arah mereka. Raja Bijak Yan Ling mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berani menimbulkan masalah di wilayah mereka? Jika mereka menyinggung penjaga reinkarnasi, dia pasti akan membuat mereka menderita. Namun, dia segera tercengang. Raja Saga lainnya juga tercengang. Hanya Raja Bijak Wu Shuang yang tersenyum. Lin Woody, dia juga ada di sini. Dia masih berani datang. Banyak Raja Bijak yang memiliki ekspresi aneh. Di sisi lain, Raja Suci Mayat Perak tiba-tiba berdiri, matanya memancarkan niat membunuh. Suhu seluruh tempat langsung turun. Raja Saga Yan Ling juga dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimanapun, Lin Suan telah membunuh banyak elit gua abadi mereka. Beraninya kau menghalangi jalan kami. Di luar, merak meraung. Xing Tian mendengus dan segera menghindar. Kekuasaannya menekan langit dan bumi. Demikian pula, Liu Yuan, Sangguan Xiao Xian, dan yang lainnya juga memancarkan aura yang menakutkan. Kami adalah murid pribadi Raja Bijak Wu Shuang. Kami telah melewati tahap ketiga diskusi Dao. Beraninya kau menghalangi jalan kami. Begitu Lin Suan mengatakan itu, para penjaga tersentak. Ekspresi mereka berubah. Mereka tidak menyangka orang-orang ini begitu kuat. Mereka menyimpan senjata mereka dan berkata, silakan. Namun, tidak seorang pun bergerak. Lin Suan menatap mereka dan berkata dengan dingin, sudah ku bilang, minggir saja. Tarik kembali kata-katamu dan minta maaf. Karena kamu tidak mau minta maaf, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Setelah dia berkata demikian, cahaya kemasan muncul di matanya. Dia menggunakan teknik pupil jiwa. Seketika, para penjaga memegang kepala mereka dan memuntahkan darah. Jiwa mereka terluka parah dalam sekejap. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Astaga! Anak ini berani menyerang di hadapan para Raja Bijak itu. Para jenius muda di aula itu menghirup udara dingin. Seperti yang diharapkan dari Lin Woody. Dia memang sombong. Han Chong dan yang lainnya juga menoleh. Mata mereka berbinar. Ini menarik. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang begitu sombong. Namun, dia terlalu ceroboh. Kalau dia tidak berstatus tinggi, dia tidak akan mampu bertahan hidup. Ayo berangkat! Tanpa menunggu yang lain mengatakan apapun, Lin Suan melambaikan tangannya dan memimpin orang-orangnya keaula primordial. Setelah mereka masuk, mereka dikelilingi oleh beberapa tatapan menakutkan. Di antara mereka adalah Raja Bijak Silver Course dan Raja Bijak Yan Ling. Semua orang merasakan hawa dingin merambati tulang belakang mereka. Mereka tahu bahwa Raja Bijak Wushuang tidak akan menyerang mereka dengan mudah. Para murid, kemarilah! Raja Sage Wushuang berkata dengan tenang. Seketika, Liu Yuan, Sangguan Xiao Xian dan yang lainnya datang berdiri di belakang Raja Sage Wushuang. Namun, Lin Suan Wan tidak bergerak. Dia berdiri di Istana Abadi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan anak ini. Lin Suan menatap Sage King Silver Course dan mencibir. Kenapa kamu masih di sini? Apakah kamu tidak takut Istana Aceron akan diserang lagi? Raja Bijak Mayat Perak merasa seolah-olah ditusuk oleh kata-kata Lin Suan. Dia hampir mengamuk. Aura mengerikan menyebar. Pada saat ini, Raja Sage Wushuang berkata, mengapa? Apakah kamu ingin bertarung di sini? Raja Sage Silver Course mendengus. Dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia berkata, nak, tunggu saja. Aku akan mengingat ini. Suatu hari nanti, aku akan menangkapmu dan mencabik-cabikmu. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. Lin Suan mencibir dan mengalihkan pandangannya dari Raja Sage Wushuang. Kemudian, dia menatap Raja Bijak Yan Ling. Wajah Raja Sage Yan Ling dingin. Sebelum dia bisa berbicara, dia mendengar kata-kata Lin Suan. Apakah seperti ini cara gua purba memperlakukan tamunya? Sungguh mengecewakan. Banyak wajah orang berubah ketika mereka mendengar kata-kata Lin Suan. Wajah Sage King Yan Ling juga menjadi gelap. Namun, kali ini, mereka berada di wilayah mereka. Sebagai tuan rumah, dia tidak bisa marah seperti Raja Bijak Yan Ling. Dia berkata, apa maksudmu dengan itu? Apakah gua abadi tidak memperlakukanmu dengan baik? Tentu saja, mereka tidak memperlakukanmu dengan baik. Tidak ada tempat untuk ku duduk di istana abadi. Beraninya kau mengatakan bahwa kau memperlakukanku dengan baik. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata Lin Suan. Terutama murid-murid yang lebih muda. Mereka menghirup udara dingin. Orang ini masih mau duduk. Sungguh lelucon. 4342 Para kebanggaan langit elit ini dapat masuk, namun mereka hanya dapat berdiri di belakang Raja Bijak. Satu-satunya yang bisa duduk adalah Han Cong dan beberapa orang lainnya. Selain mereka, hanya Raja Bijak yang bisa duduk. Tapi sekarang, Lin Suan membuat permintaan seperti itu. Nak, kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa duduk? Salah satu kebanggaan langit dari gua abadi mencibir. Orang-orang dari kota Dewa Petir dan kota Iblis Segudang pun ikut mengangkat sudut mulut mereka dengan nada meremehkan. Sepertinya kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Wan Jianyi juga mencibir. Lin Suan menata para jenius dari gua abadi dan berkata, jika bukan karena pelindung reinkarnasi, aku jamin kalian semua pasti sudah mati sekarang. Kemudian, dia menatap Wan Jianyi. Hak apa yang dimiliki lawan yang kalah sepertimu untuk mengejekku? Sekarang, aku bisa menghancurkanmu hanya dengan satu tangan. Jika kamu tidak yakin, datanglah dan lawan aku. Anda! Berengsek! Para jenius di sekitarnya sangat marah hingga mereka memuntahkan darah. Wan Jianyi bahkan lebih marah. Sialan, sungguh tercelah. Lin Suan menaburkan garam pada lukanya. Aku ingin bertarung denganmu. Dia berdiri dengan suara keras. Namun, Lin Suan berkata bahwa dia tidak memenuhi syarat dan sebaiknya dia kembali. Raja Pedang Hantu Ilahi juga mengerutkan kening dan mundur. Wan Jianyi mundur dengan enggan. Raja Pedang Hantu Ilahi menatap Raja Bijak yang tak tertandingi dan mengerutkan kening. Tak tertandingi, muridmu terlalu hebat. Anda boleh saja sombong, tapi lihat dulu situasinya. Murid! Raja Bijak yang tak tertandingi tertawa setelah mendengar itu. Siapa yang memberitahumu bahwa dia muridku? Semua orang tercengang ketika mendengar itu. Mungkinkah Lin Suan bahkan bukan murid pribadinya? Lalu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk bersikap sombong? Namun, pada saat berikutnya, mereka tercengang. Raja Bijak yang tak tertandingi berkata, dia bukan muridku, kan, saudara muda Lin? Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah mereka salah dengar, Raja Sage yang tak tertandingi memanggil Lin Suan sebagai adiknya? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Mungkinkah Lin Suan bukan muridnya? Dia adalah adik laki-lakinya. Bagaimana itu mungkin? Untuk sesaat, semua orang tidak dapat mempercayainya. Bahkan para murid jenius pun tercengang. Lin Suan tersenyum. Dia benar, Raja Suci yang tak tertandingi memang seniornya. Mendengar ini, yang lainnya menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya memang demikianlah adanya. Kalau tidak, seorang Raja Suci tidak akan berbohong tentang hal ini. Tidak heran pihak lain begitu sombong. Ternyata identitasnya tidak biasa. Tak lama kemudian, Raja Suci Fang Ling mendengus dingin. Kis, memangnya kenapa? Meskipun senioritasmu meningkat, kekuatanmu masih terlalu lemah. Seorang yang mulia suci tingkat menengah tidak memenuhi syarat untuk sejajar dengan kita. Tidak memenuhi syarat. Apa kamu yakin? Lin Suan menyipitkan matanya dan mencibir. Pada saat ini, Merak berdiri dan berkata dengan dingin, Raja Bijak Rohyan, aku menghormatimu sebagai senior. Itulah sebabnya dia tidak mengatakan apapun sebelumnya. Akan tetapi, sekarang kau berani bersikap kasar kepada Master Kuilku. Aku tidak akan bersikap sopan meskipun kau seorang Raja Suci. Apakah Anda ingin menjadikan Deitis Templar sebagai musuh dengan menantang penguasa Kuil? Kalau begitu aku akan menemanimu sampai akhir. Huh! Singtian mendengus dingin. Orang-orang di belakang Lin Suan juga melepaskan hukum mereka yang mengerikan. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mereka sudah terkejut ketika Lin Suan menjadi junior seorang Raja Suci. Sekarang, Lin Suan menjadi Master Kuil Dewa Templar. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dewa-Dewa Templar tidak lebih lemah dari kota suci. Lin Suan setara dengan Raja Suci. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang bisa memberi mereka penjelasan? Untuk sesaat, para jenius muda itu semua tercengang. Gu Feng mendengus dingin, tampak sangat tidak senang. Karena dia sudah mengetahui hal ini sebelumnya. Para penguasa suci lainnya juga tercengang. Sejujurnya, mereka juga tidak tahu. Beberapa dari mereka tahu bahwa mungkin Lin Suan memiliki hubungan dengan Dewa Templar. Namun, mereka terkejut bahwa Lin Suan adalah Kepala Kuil. Mengapa? Raja Bijak Roh Yan, menurutmu Dewa Templar tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Kalau begitu aku akan segera pergi. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, kita akan menjadi musuh. Kami akan bertarung sampai mati. Lin Suan berkata dengan dingin. Semua orang di Gua Primordial tercengang. Wajah Sage King Spirit Yan juga berubah jelek. Sejujurnya, mereka tidak takut pada Dewa Templar karena Gua Primordial juga kuat. Mereka bahkan memiliki banyak sekutu. Namun, jika Lin Suan bertekad melawan mereka, mereka akan menderita kerugian besar. Dia tidak menginginkan hasil seperti itu. Bocah Hina, aku akan membiarkanmu bersikap sombong untuk sementara waktu. Raja Bijak Roh Yan berpikir dalam hati. Jadi Lin Gongzi adalah kepala kuil Dewa Templar. Ini pertama kalinya saya mendengar hal ini. Mohon maaf karena saya tidak menjadi tuan rumah yang baik. Para pria, berikanlah tempat duduk kepada Master Kuil Lin. Tak lama kemudian, seseorang mulai bergerak. Mereka menempatkan kursi-kursi di pintu masuk aula utama. Jelaslah bahwa kursi-kursinya sangat jauh ke belakang. Bahkan jika mereka duduk, kursi-kursi itu akan lebih rendah kualitasnya. Namun, Lin Suan tidak pergi. Sebaliknya, dia berkata, tidak perlu repot-repot. Aku akan duduk saja dengan kakak seniorku. Sambil berkata demikian, dia berjalan mendekati Raja Bijak Wu Shuang dan duduk. Yang diinginkannya bukanlah kursi, melainkan sikap. Dia ingin mengumumkan kepada dunia bahwa dia, Lin Suan, bukan hanya anggota kota Wu Shuang, tetapi juga kepala kuil para Dewa Templar. Mulai sekarang, para Raja Bijak tidak akan bisa memandang rendah dirinya. Hal ini karena statusnya yang setara dengan Saga Kings. Suasana di aula utama agak tenang. Ekspresi semua orang sangat aneh. Kedua berita itu bagaikan guntur yang tiba-tiba, sulit bagi mereka untuk menerimanya. Orang-orang dari Gua Primordial juga memiliki ekspresi jelek. Lin Suan telah menamparkan wajah mereka dengan keras, membuat mereka kehilangan muka. Ketika orang-orang di luar aula utama mendengar ini, mereka semakin terkejut. Ada hal seperti itu. Orang-orang dari generasi yang lebih tua berseru kaget. Akhirnya aku tahu siapa dia. Dia adalah Kaisar Pusat. Apa, Kaisar Pusat? Bukankah itu suatu eksistensi yang legendaris? Beberapa jenius muda di True Spirit World juga terkejut. Nama ini tidak asing bagi mereka. Namun, nama ini hanya ada dalam sejarah. Mereka mengira itu masih sebuah legenda. Ini adalah salah satu dari lima jenius paling cemerlang di masa lalu. Legenda mengatakan bahwa dia telah meninggalkan tempat ini dan pergi ke jalan kuno langit berbintang. Mereka tidak menyangka dia akan kembali. Dalam sekejap, semua jenis legenda tentang Lin Suan mulai menyebar dengan cepat. Di aula utama, pelindung reinkarnasi juga terkejut. Pemuda ini sebenarnya adalah kepala kuil. Di samping pelindung reinkarnasi duduk Han Chong dan yang lainnya. Pandangan mereka juga tertuju pada Lin Suan. Menarik, orang ini semakin menarik. Kaisar pusat di masa lalu sekarang menjadi jenius teratas kota Wushuang dan Master Kuil. Mereka bertanya-tanya seberapa kuat dia. Orang-orang ini sangat tertarik. Meski dia adalah kepala kuil, lalu kenapa? Mereka tidak menganggapnya serius karena identitas mereka bahkan lebih mengerikan. Oleh karena itu, beberapa anak muda menatap Lin Suan dengan cahaya dingin di mata mereka. Merasakan aura ini, Lin Suan secara alami menoleh untuk melihat. Pada saat berikutnya, tatapan mereka bertemu di udara dan langsung merobek celah besar di kehampaan. 4343 Selanjutnya, perjamuan dimulai. Para jenius muda dari berbagai kota suci mulai saling bersulang. Banyak dari mereka bahkan pergi untuk menyambut penjaga reinkarnasi. Sikap hormat mereka mengejutkan semua orang. Hal yang sama terjadi pada St. Kings. Seorang raja bijak membawakan sebotol anggur kepada penjaga reinkarnasi. Sang penjaga reinkarnasi mengangkat gelas anggurnya dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak mengubah sikapnya meskipun pihak lain adalah seorang raja sage atau seorang jenius. Seolah-olah dia benar-benar Tuhan yang tinggi dan perkasa yang dapat memandang rendah segala sesuatu. Melihat ini, Lin Suan terkejut. Siapa sebenarnya pelindung reinkarnasi ini? Mengapa semua orang berusaha menyenangkan dia? Para raja bijak juga mulai berkomunikasi satu sama lain. Namun, tidak ada seorang pun yang datang ke sisi raja sage Wushuang. Seolah-olah kota Wushuang sengaja ditinggalkan. Lin Suan dapat melihat bahwa beberapa dari mereka ingin datang, tetapi mereka dihalangi oleh orang-orang dari Aceron Hall dan Primordial Groto. Jelas saja mereka tidak ingin siapapun berkomunikasi dengan kota Wushuang. Melihat ini, raja bijak Wushuang sedikit mengernyit. Orang-orang dari kota Wushuang juga menggertakkan gigi mereka. Sungguh hina. Apakah orang-orang ini mencoba menyembunyikan kebenaran? Lin Suan mendengus. Apakah mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka? Pada saat berikutnya, dia mengetuk gelas anggurnya dan melihat ke depan. Anda? Ya, itu kamu. Datanglah dan tuangkan segelas anggur untukku. Apakah tamu? Sosok di depan langsung marah. Dia adalah seorang ahli dari Gua Primordial. Namanya adalah Si Yunhu. Identitasnya tidak biasa. Dia adalah cucu dari Raja Sage Yanling. Jadi ketika dia mendengar ini, dia langsung marah. Nak, apa yang kamu katakan? Apakah kamu tuli? Aku bilang untuk mengambilkanmu segelas anggur. Tidak bisakah kamu mengerti? Suara dingin Lin Suan terdengar lagi. Sialan? Nak, kau tahu siapa aku? Si Yunhu langsung marah. Sungguh lelucon. Dia adalah cucu dari seorang raja bijak. Identitasnya sangat berharga. Lin Suan tertawa. Oh, siapa kamu? Aku adalah kepala kuil. Aku berada di level yang sama dengan Raja Bijak. Mungkinkah identitasmu lebih tinggi dari Raja Bijak Yanling? Berengsek. Raja Sage Yanling adalah kakekku. Siapa kau yang bisa dibandingkan dengannya? Lin Suan tertawa. Mengapa mereka tidak bisa dibandingkan? Mereka berdua adalah master istana. Karena dia kakekmu, maka aku seumuran dengan kakekmu. Jadi, aku bisa dianggap lebih tua. Cucu yang baik, tuangkan segelas anggur untuk kakek, atau jangan salahkan aku karena menghukumu. Saat dia mengatakan itu, orang-orang dari gua primordial menjadi marah. Sialan? Bocah? Kau ingin mati? Apa yang kau katakan? Katakan lagi. Raungan terdengar satu demi satu saat aura pembunuh melonjak di sekitar mereka. Yang lain juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Orang ini terlalu berani. Lin Suan berkata, Apa? Apakah aku salah? Bocah Hina, keluarlah. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Si Yun Ho meraung dengan marah. Lin Suan berkata, Sebagai seorang tetua, tidak ada gunanya menang melawanmu. Namun, pendidikan gua primordial tidaklah baik. Apakah dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua? Cepat, tuangkan secangkir anggur untuk kakek Wushuangmu. Lin Suan menatap Raja Bijak Wushuang sekali lagi. Orang-orang dari kota dan kuil Wushuang tertawa. Mereka akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Orang-orang dari kota suci lainnya juga tercengang. Nak, kau terlalu sombong. Seseorang dari Aceron Hall keluar dan berkata dengan dingin. Lin Suan meliriknya. Kamu pikir kamu siapa? Apakah begini cara Raja Bijak mengizinkanmu berbicara dengan para tetua? Berlututlah dan buka mulut anda. Kau sedang mencari kematian. Saya sangat marah. Orang-orang dari Aceron Hall juga bersorak. Orang-orang dari kota suci lainnya juga memiliki ekspresi dingin. Lin Suan memandang orang-orang dari kota iblis, Lei Sencheng, pavilion 10 ribu pedang, dan rumah tandus besar. Kalian para junior, mengapa kalian tidak datang ke sini dan bersulang untukku? Mereka begitu marah hingga ingin muntah darah, tetapi tidak seorang pun berani berbicara. Mereka tidak punya pilihan lain. Identitas Lin Suan terlalu luar biasa. Jika mereka melompat keluar sekarang, mereka akan mencari kematian. Sekelompok sampah. Melihat mereka bahkan tidak berani menatapnya, Lin Suan mencibir. Kemudian, dia menatap si Yun Hu. Melihatnya berdiri di sana dengan ekspresi tegas, dia menatap Raja Yanling Sage dan tersenyum. Raja Yanling Sage, aku akan meminta cucumu untuk menuangkan secangkir anggur untukku. Apakah itu tidak apa-apa? Tatapan semua orang tertuju padanya. Raja Sage Yanling dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak sabar untuk menghancurkan jiwa anak ini. Namun, dia segera tersenyum. Tidak masalah. Yun Hu, cepatlah dan bersulanglah pada Hall Master Lin. Ekspresi si Yun Hu berubah. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar suara Sage King Yanling. Jangan marah. Kalau kita bertengkar di sini, itu hanya akan menunjukkan bahwa kita tidak murah hati. Jadi kalahkan dia di permainannya sendiri. Suntikkan kekuatanmu ke dalam anggur dan lukai dia secara langsung. Biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Mari kita lihat apakah dia berani bersikap sombong. Mendengar ini, mata si Yun Hu berbinar. Memang? Memangnya kenapa kalau identitas Lin Suan kuat? Lin Suan hanya seorang yang mulia suci tingkat menengah. Dan dia sudah menjadi yang mulia suci tahap akhir, mudah baginya untuk melukai Lin Suan. Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di matanya. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Memikirkan hal ini, dia berjalan mendekat dan berkata, Tuan Balai Lin, izinkan saya bersulang untuk Anda. Dengan itu, si Yun Hu mengocok cangkir anggur dan menuangkannya ke depan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Tidak mungkin. Apakah gua primordial itu tunduk kepada tempat suci? Mereka tidak dapat mempercayainya. Pada saat berikutnya, mereka mengerti. Bagaimana ini bisa disebut tunduk? Dia ingin membunuh. Benar saja, anggur yang jatuh dari kendi anggur itu benar-benar sangat mengerikan. Anggur itu mengandung niat membunuh yang dingin dan kekuatan yang sangat mengerikan. Serangan ini mampu menembus dunia. Orang-orang dari santuari juga terkejut. Orang-orang dari peerless city juga gugup. Si Yun Hu ini sebenarnya sangat kuat dalam hal kekuatan. Mereka berani menyerang di depan semua orang. Dalam sekejap, banyak orang menatap Lin Suan. Ada yang cemas, ada yang mencibir, dan ada yang memiliki niat membunuh yang dingin di mata mereka. Lin Suan, di sisi lain, tampaknya tidak keberatan sama sekali ketika dia melihat pemandangan ini. Dia sudah tahu bahwa orang-orang ini berniat jahat. Tetapi mereka ingin berkomplot melawan dia. Si Yun Hu di depannya tidak bisa melakukannya sama sekali. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan cangkir anggur dan mengalirkan kekuatannya. Dia diam-diam mengaktifkan keterampilan rahasia lima kali lipat milik peerless city dan stellar transposition. Kekuatan yang jatuh dari langit itu diserang balik dengan kejam olehnya. Dengan suara ledakan, benda itu mengenai wajah Si Yun Hu. Si Yun Hu terkena kekuatan ini. Dia tidak bisa bertahan sama sekali dan terlempar. Pada saat yang sama, kendi anggur dan cangkir anggur meledak. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Sosok itu terpental, disertai darah dan raungan gila. Wajahku, mataku. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Orang-orang dari gua primordial bergegas maju. Mereka menyadari bahwa kepala Si Yun Hu telah patah. Kekuatan itu begitu kuat hingga jiwanya pun terpengaruh. Yun Hu, kamu baik-baik saja. Mereka buru-buru mengeluarkan pil dan kristal suci untuk mengobati luka Si Yun Hu. Ada pun yang lainnya, ekspresi mereka sedingin es saat mereka berjalan mendekat. Nak, kau berani menyerang. Kau mau mati. Jika kau tidak memberi penjelasan hari ini, kau dan orang-orang dari santuari bisa lupa soal pergi. Orang-orang dari gua primordial adalah pembunuh. 4.344 Lin Xuan sama sekali tidak peduli dengan niat membunuh mereka. Dia berkata, Apa? Apakah kalian semua buta? Atau kamu mencoba menggertakku? Si Yun Hu jelas tidak punya niat baik saat mengusulkan bersulang untukku. Anggurnya penuh dengan niat membunuh dan energi kekerasan. Itu cukup untuk menembus dunia. Namun, jelas bahwa dia tidak cukup terampil dan fondasinya tidak stabil, jadi dia tidak dapat mengendalikan energi dan melukai dirinya sendiri. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya untuk ini? Jika Anda bertanya kepada saya, Anda hanya bisa menyalahkannya karena menjadi sampah. Anda. Para tetua gua abadi sangat marah hingga mereka muntah darah. Nak, jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin si Yun Hu menyembunyikan niat membunuh? Benar, itu semua omong kosong. Alasanmu sama sekali tidak masuk akal. Para tetua ini tetap tidak mau mengalah. Lin Suan mencibir. Apakah kalian semua idiot? Menurut Anda, orang-orang di sini itu apa? Apakah semuanya sampah? Apakah Anda pikir mereka dapat dimanipulasi oleh Anda? Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah yang mulia suci dan para jenius terkemuka. Saya bukan satu-satunya yang tahu apa yang terjadi sekarang. Semua orang tahu. Kalau Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya-tanya dan melihat siapa yang menyerang pertama kali. Jangan juga menonjol seperti badut. Kamu hanya akan membuat orang lain berpikir bahwa orang-orang di gua abadi itu sampah. Berengsek. Penduduk gua abadi sangat marah hingga muntah darah. Namun, mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa memang ada beberapa kota suci dan tanah suci yang menatap mereka dengan mata dingin. Mereka jelas meremehkan apa yang baru saja terjadi. Nak, kenapa aku merasa seolah kau lah yang menyerang duluan? Sang Raja Suci Mayat Perak berdiri. Ya, benar. Raja Suci Langit yang melambung juga berdiri. Kau lah yang menyerang lebih dulu. Apakah kau masih mencoba menuduh rusak sebagai kuda? Lin Suan tertawa. Apakah menurutmu kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan? Raja Suci Silver Course, kota suci Anda akan segera dihancurkan. Anda masih punya muka untuk berdiri di sini. Jika aku jadi kamu, aku akan menemukan tempat untuk menangis. Aku tidak tahu mengapa wajahmu masih ada untuk berdiri di sini. Sepertinya wajahmu bahkan lebih tebal dari formasi pelindungmu. Ledakan. Raja Suci Mayat Perak langsung murka. Niat membunuh yang mengerikan menyapu sembilan langit. Dia begitu marah hingga hampir meledak. Berengsek. Pihak lain mengatakan hal seperti itu lagi. Inilah rasa sakit yang membekas di hatinya sepanjang sisa hidupnya. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Namun, Lin Suan sama sekali tidak peduli. Ia menatap Raja Suci Langit yang melonjak dan berkata, Mengapa? Apakah menurutmu kau dapat membentuk aliansi dengan Gua Abadi dengan membantu mereka? Sungguh lelucon. Jangan khawatir, lain kali aku akan lebih memperhatikan kota seribu iblismu. Aku harap formasi pelindung kota seribu iblismu akan lebih kuat daripada milik Balai Mata Air Kuning. Jika tidak, saya jamin Anda akan berakhir dalam kondisi yang lebih buruk. Mata Raja Suci Langit yang menjulang menyipit saat mendengar hal itu. Sialan, apakah mereka akan menyerang mereka? Sialan, mereka mungkin harus lebih waspada di masa depan. Mereka benar-benar ingin segera membunuh anak di depan mereka. Para penguasa suci yang lain semua terkesiap kaget pada saat yang sama. Disergap dan hampir dihancurkan oleh orang lain merupakan ancaman besar bagi siapapun. Untuk sesaat, tak seorang pun berani tampil menonjol. Lin Suan menantang Eight Desolations sendirian dan sebenarnya tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Saat ini, luka si Yun Hu sudah sembuh. Wajahnya tampak garang. Anak Sialan, aku tidak peduli siapa kau. Aku ingin kau mati hari ini. Dia benar-benar marah. Dia tidak pernah terluka seperti ini sejak dia masih muda. Sekarang dia terluka di depan semua orang, dia telah kehilangan begitu banyak muka. Dia harus membalasnya. Hanya denganmu. Mata Lin Suan dipenuhi dengan penghinaan. Si Yun Hu bukanlah tandingannya. Si Yun Hu hampir muntah darah. Namun, dia tidak berani bergerak. Nak, aku tidak perlu melakukan apapun di sini. Orang lain bisa mengurusmu. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya, dan tiga sosok berjalan keluar dari Aula. Beraninya kau menyerang Tuhan muda kami. Kau pasti akan mati hari ini. Aura ketiga orang ini luar biasa kuat. Terlebih lagi, mereka mengenakan baju besi. Sepertinya mereka adalah ahli yang menjaga si Yun Hu. Pada saat ini, seorang pria berbaju besi hitam mulai bergerak. Dia menyerang dengan telapak tangannya, disertai kilat mengerikan yang membelah langit. Kekuatan serangan ini membuat banyak orang berseru. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan orang ini terlalu kuat. Beberapa orang dari Tanah Suci bahkan berseru. Ini adalah petir pemusnahan. Kekuatan petir ini sangat mengerikan. Mereka tidak tahu bagaimana pihak lain akan bertarung. Mereka yang berada di tahap selanjutnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka semua menatap Lin Xuan. Namun, Lin Xuan tidak menghindar sama sekali. Dia tetap duduk di sana, membiarkan telapak tangan petir yang mengerikan itu mencapainya. Apakah dia punya keinginan mati? Melihat pihak lain tidak menghindar, pria berbaju besi itu mendengus dingin dan memperlihatkan senyum sinis. Tampaknya pihak lainnya tidak banyak. Langkah ini cukup untuk membunuh pihak lainnya. Beraninya serangan petir biasa melawanku. Pada saat ini, Lin Xuan berbicara. Pada saat berikutnya, dia meraih udara dengan tangannya. Hukum petir yang tak terbatas mengembun dan membentuk pedang petir yang menebas ke depan. Ia berubah menjadi naga petir yang turun dari langit. Dengan suara berdenting, seluruh aula menjadi terang, dan suara naga guntur yang tak terhitung jumlahnya bergema. Telinga semua orang hampir berdarah. Dengan satu serangan, telapak petir pemusnahan yang mengerikan itu langsung patah. Tidak hanya itu, tubuh pria berbaju besi hitam itu terbelah dua dan jatuh ke tanah. Satu pedang menghancurkan tubuh dan jiwanya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Teknik pedang macam apa itu? Terlalu kuat. Petir. Apa yang digunakan pihak lain juga petir? Tidak mungkin, kan? Banyak sekali orang yang berseru. Kekuatan pria berbaju hitam itu jelas sangat mengerikan. Bahkan tokoh generasi tua tidak berani melawannya secara langsung. Namun, di tangan Lin Suan, dia bahkan tidak dapat menangkis satu serangan pun. Wajah orang-orang dari gua kuno juga berubah. Wajah si Yunhu menjadi pucat pasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia merasakan gelombang ketakutan dan putus asa. Ketiga orang kuat yang dibawanya semuanya sangat kuat. Tidak ada satupun yang lebih lemah darinya. Bahkan, mereka bahkan lebih kuat darinya. Akan tetapi, orang-orang seperti itu bahkan tidak dapat menghalangi satu serangan pun dari pihak lain. Untungnya, dia tidak melakukannya sendiri. Kalau tidak, dia mungkin sudah mati sekarang. Si Yunhu, apakah kau berencana menggunakan orang-orang seperti itu untuk melawanku? Apakah tidak ada orang lain di gua kuno? Sampah seperti ini, serang aku bersama-sama. Jangan buang-buang waktuku. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah orang-orang dari gua kuno berubah. Si Yunhu juga menggertakan giginya dan menyerang bersama. Dia menggunakan seluruh kekuatannya. Ketika dua pembangkit tenaga listrik yang tersisa mendengar ini, mereka juga bersorak. Salah satu dari mereka meninju dengan tinju yang mengerikan, sedangkan yang lain membentuk tombak biru dan menusukkannya. Tinju Bumi Suci. Dengan satu pukulan, suatu kekuatan yang mengerikan melonjak antara langit dan bumi, luas dan perkasa ke segala arah. Pukulan ini menembus langit dan bumi, menyebabkan wajah semua orang berubah lagi. Di sisi lain, tombak biru menusuk, berubah menjadi aliran cahaya di langit. Ia menyerang Lin Suan dari sudut yang aneh. Keduanya menyerang bersama-sama. Koordinasi mereka sangat baik. Tidak ada yang mulia suci tingkat akhir yang mampu menghalanginya. 4.345. Semut yang bodoh. Lin Suan mencibir dan mengulurkan telapak tangannya. Dia membentuk segel dengan jari-jarinya dan segel penguasa manusia terbang keluar dan melesat maju. Dengan satu pukulan, aura di sekitarnya menjadi sangat mengerikan. Rasanya seolah seluruh dunia akan membeku. Tekanan besar melanda sembilan langit, seolah-olah elit yang tak tertandingi telah dibangkitkan. Ledakan. Kekosongan di depan mereka langsung hancur dan menyelimuti mereka berdua. Retak, retak, retak. Di bawah tatapan ngeri banyak orang, tubuh kedua prajurit elit itu hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Apakah dia membunuh mereka dengan satu pukulan? Melihat kejadian ini, para jenius muda dan para raja bijak semuanya tercengang. Mereka menganggapnya tidak dapat dipercaya. Lagi pula, bahkan generasi tua di tahap selanjutnya tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari dua prajurit elit tersebut. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Wajah si Yunhu dipenuhi ketakutan. Seolah-olah dia sedang berhadapan dengan raja bijak. Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Kemudian, dia berkata, Apalagi kartu truf yang kamu miliki. Tunjukkan semuanya. Mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Mendengar ini, wajah si Yunhu menjadi pucat. Dia dengan cepat mundur dan hampir jatuh ke tanah. Orang-orang di aulah suci mencibir dengan jijik saat melihat ini. Lin Suan berkata, Sampah sepertimu tidak layak untuk kuserang. Minggirlah. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya, dan embusan angin pun meniup si Yunhu. Berengsek. Penduduk gua primordial menggertakkan gigi dan menatap ke depan dengan dingin. Sing Tian berdiri dan berkata, Apa? Apakah kamu ingin bertarung? Kuil akan melawanmu sampai akhir. Apakah kuil itu sombong? Raja mayat perak juga berdiri tegak. Di sisi lain, pavilion sepuluh ribu pedang, kota Dewa Petir, dan kota Iblis juga berdiri. Raja bijak yang tak tertandingi juga berdiri. Tatapan matanya dingin. Apa? Apakah kau ingin melanjutkan pertempuran sebelumnya? Aku akan melawanmu sampai akhir. Dalam sekejap, suasana menjadi sangat tegang. Tiba-tiba, Lin Suan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan ada yang salah dengan tubuhnya. Jiwa pedang naga agung tengah beroperasi dengan liar. Bukan dia, melainkan jiwa pedang naga agung yang beroperasi sendiri. Itu menghancurkan jejak energi dalam tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan terkejut, dia mengaktifkan mata Dewa Tian Ji untuk memeriksa tubuhnya. Dia melihat gumpalan aura kelabu menyebar dengan cepat. Namun, mustahil untuk mendeteksi aura ini tanpa menggunakan mata Dewa Rahasia Surgawi. Apakah dia diracuni? Lin Suan sangat terkejut. Mereka mengangkat kepala dan menatap Raja Pirless. Raja Suci yang tak tertandingi juga bingung. Adik muda, ada apa? Kakak senior, tidakkah kamu merasakannya? Itu beracun. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya tercengang. Bahkan Raja Suci yang tak tertandingi pun tercengang. Dia menutup matanya dan mencoba merasakannya. Detik berikutnya, pupil matanya mengecil. Sialan, apakah kau mencoba menggunakan metode tercelah? Apa? Dia diracuni. Para Raja Suci lainnya juga terkejut. Seruan kaget terdengar satu demi satu. Kilatan dingin muncul di mata Raja Roh Suci Yan, namun segera menghilang. Pada saat berikutnya, dia berkata, bagaimana ini mungkin? Apa alasanku menjebakmu? Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Sang Raja Lautan luas mengerutkan kening. Di sisi lain, Raja Suci Biwe juga berkata, mengapa aku merasa seperti ada kekuatan misterius yang menekan kultifasiku? Saat para Raja Suci berbicara, semua orang lainnya tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa anak-anak muda itu terlihat begitu bingung? Mengapa mereka tidak merasakan hal itu? Ekspresi Lin Suan sangat buruk. Mungkinkah ini adalah jebakan khusus untuk para Raja Suci? Namun bagaimana pihak lain melakukannya? Mustahil untuk menaruh racun dalam anggur. Banyak orang menatap Raja Roh Suci Yan, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Raja Roh Suci Yan tidak mengatakan apa-apa, namun dia diam-diam memberikan pandangan. Pada saat ini, Raja Saint Silvercors berjalan keluar. Semuanya berhenti berdebat. Bahkan aku diracuni. Apakah menurutmu itu olah gua primordial? Begitu dia berkata demikian, yang lain pun ikut terkejut. Apa, Raja Saint Silvercors diracun? Itu tidak mungkin. Bagaimanapun, Raja Suci Mayat Perak adalah putra Raja Suci Roh Yan. Siapa yang tahu kalau anda benar-benar diracuni? Raja Suci yang tak tertandingi mendengus. Raja Suci Mayat Perak berkata, jika kau tidak percaya padaku, kau bisa memeriksanya. Seperti yang diharapkan, tatapan seorang Saint King menyelimuti tubuhnya. Pada saat berikutnya, mereka menemukan bahwa ada kekuatan misterius di dalam tubuhnya. Bukan hanya dia saja, tapi Soaring Saint King, Desolate Saint King, dan Divine Ghost Sword King semuanya terkena racun. Sialan, cepatlah dan singkirkan racunnya. Orang-orang ini semua bergerak. Mereka tidak berani menunda. Para Raja Bijak memiliki banyak harta karun langit dan bumi di tangan mereka. Mereka bahkan punya segala jenis ramuan ajaib. Akan tetapi, mereka mendapati bahwa hal itu tidak terlalu berguna. Hal yang sama juga terjadi pada Peerless Saint King. Ekspresinya jadi makin jelek. Satu-satunya orang yang bisa menyingkirkan racun itu adalah Lin Suan. Lin Suan tidak perlu memakan ramuan apapun. Jiwa pedang naga agung di tubuhnya dapat menyingkirkan semua ini. Namun, ia harus melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Dia tidak bisa membantu Peerless Saint King dan yang lainnya. Namun, dia mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa dia pernah melihat energi aneh ini sebelumnya. Itu sepertinya bukan racun. Itu adalah kutukan. Dia telah melihatnya di tubuh Green Mountain Saint King. Dia bahkan telah membantu Green Mountain Saint King untuk menyingkirkannya. Namun, dia tidak menyangka kutukan itu akan muncul di tubuhnya sekarang. Yang mengejutkannya adalah kutukan itu tampaknya hanya efektif pada Saint Kings. Di antara para pemuda, dialah satu-satunya yang terkena kutukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dalang dibalik semua ini? Lin Suan membuka mata dewa rahasia surgawinya dan melihat sekelilingnya. Dia tidak menemukan seorang pun yang mencurigakan. Pada saat ini, para raja suci lainnya juga meraung. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka mendapati bahwa apapun yang mereka lakukan, semuanya sia-sia. Mereka hanya bisa menggunakan kekuatan mereka untuk menekannya. Namun, ini bukanlah solusi. Saat mereka gelisah, orang-orang di luar pun ikut berseru. Mereka mendapati sekelompok ahli lainnya telah tiba dengan cepat. Orang-orang ini juga muda dan misterius. Tampaknya aura mereka mirip dengan Han Chong dan lainnya. Setelah orang-orang ini mendarat, mereka dengan cepat terbang menuju Aula Primordial. Tak lama kemudian, mereka sampai di dekatnya. Semua orang di Aula Primordial merasa gugup sekali. Jika ada musuh yang datang saat ini, mereka akan berada dalam bahaya besar. Siapa itu? Raja Suci Yan Ling berteriak dengan marah. Omong-omong, orang-orang misterius di luar sana adalah kita. Setelah mengatakan itu, orang-orang ini masuk. Mereka juga masih muda, dibandingkan dengan Ling Hu Chuik Sui dan yang lainnya, mereka memiliki sedikit pengalaman. Kedatangan mereka mengejutkan Lin Suan dan yang lainnya. Para Raja Suci itu juga terkejut. Mengapa mereka kembali? Seruan pun terdengar. Lin Suan dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Raja Suci yang tak tertandingi berkata sambil mengerutkan kening. Kelompok orang sebelumnya yang pergi ke bintang kaisar terkubur telah kembali. Lin Suan terkejut. Apakah sepuluh orang di depannya adalah kelompok orang sebelumnya yang pergi ke bintang kaisar terkubur? Lalu apa arti kepulangan mereka? Mengapa mereka datang saat ini? Lin Suan tidak tahu. 4346 Orang-orang itu masuk dan berkata, setiap kali diskusi dao berakhir, segel pada bintang kaisar terkubur akan sangat melemah dan kita dapat menggunakannya untuk kembali. Kali ini, kami memutuskan untuk kembali dan melihatnya. Itu hebat. Para Raja Bijak itu menampakkan senyum puas. Orang-orang ini, yang telah meninggalkan kota Suci saat itu, sekarang memiliki senjata Raja Suci. Mereka mungkin merupakan eksistensi puncak di antara para sage Soverein. Tuhan, aura Anda sepertinya tidak beres. Mungkinkah Anda terluka? Seorang pria berjubah berbintang berjalan menuju Raja Bijak Bintang Tujuh. Kita telah diracuni, kata Raja Bijak Tujuh Bintang dengan suara yang dalam. Pakar itu mengerutkan kening saat mendengarnya. Siapa yang melakukannya? Tatapannya menjadi tajam dan dia berkata dengan khawatir, Guru, ini adalah obat spiritual yang kubawa dari bintang kaisar terkubur. Obat ini dapat menyembuhkan ratusan racun. Makanlah, pasti berhasil. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan satu botol. Ketika yang lain melihat itu, mata mereka menjadi merah. Ramuan yang dibawa kembali dari bintang kaisar terkubur sungguh ajaib. Benar saja, sembilan orang lainnya juga berjalan kembali ke kota suci mereka. Mereka berkata, Tuhan, jangan khawatir. Kami juga punya ramuan. Semua ini diperoleh dari alam surgawi. Besar. Teknik pengembalian energi. Raja-Raja Bijak lainnya dari Istana Persatuan Gembira juga menelan ramuan itu. Tak seorang pun dari pihak Raja Bijak yang tak tertandingi datang. Itu karena tidak seorang pun di antara mereka yang pernah memasuki bintang kaisar terkubur sebelumnya. Akan tetapi, pada saat itu, Raja Bijak dari Istana Persatuan Gembira mengirimkan sebuah ramuan ajaib kepada Raja Bijak yang tak tertandingi. Raja Bijak yang tak tertandingi mengambil ramuan itu dan memeriksanya dengan saksama. Ia tidak menemukan masalah apapun. Karena itu, dia menelannya. Benar saja, saat dia menelannya, dia merasakan kekuatan kutukannya telah melemah. Akan tetapi, di saat berikutnya, pupil mata Raja Bijak yang tak tertandingi mengecil dan dia memuntahkan seteguk darah hitam. Wajah Raja Sage lainnya berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Raja Bijak Tujuh Bintang meraung marah. Murid terkutuk, beraninya kau menipuku. Sosok itu mundur dan tertawa keras. Memangnya kenapa kalau aku menipumu? Bagaimana ini bisa menjadi racun mayat dari seorang sage agung? Kalian para sage king tidak akan mampu menahannya sama sekali. Jadi berhentilah berjuang. Apa, racun mayat sage agung? Wajah orang lain berubah ketika mereka mendengar itu. Benar saja, mereka merasakan racun yang lebih mengerikan menyebar dengan cepat di tubuh mereka. Para Raja Bijak memuntahkan darah dan wajah mereka menjadi hitam. Peerless Saint King juga tidak bersenang-senang. Ekspresi Lin Suan juga berubah. Mata Dewa Rahasia surgawinya langsung memindai cahaya suci yang tak tertandingi. Pada saat berikutnya, ekspresinya berubah sangat jelek. Tidak bagus, dia terjebak. Jika kutukan sebelumnya masih dapat ditekan, jika diberi cukup waktu, Lin Suan dapat membantu para Raja Bijak ini menyingkirkannya. Akan tetapi kini, tak ada yang dapat dilakukannya terhadap racun mayat sang bijak agung. Semuanya berisi kekuatan seorang sage agung yang amat mengerikan. Dari apa yang terlihat, orang yang diam-diam mengutuk mereka juga tahu bahwa kekuatan kutukan ini tidak akan mampu membunuh Raja Sage ini untuk sementara waktu. Itulah sebabnya mereka membuat pengaturan lain. Benar saja, semua Raja Suci ini diracuni oleh racun mayat. Lin Suan curiga kalau hal itu dilakukan oleh orang-orang dari Gua Primordial. Akan tetapi, pada saat ini, wajah Raja Roh, Raja Suci Mayat Perak, dan yang lainnya dari Gua Purba berubah gelap. Dia tampak seperti telah diracuni. Hal ini membuatnya makin bingung. Siapakah yang ingin menangkap mereka semua sekaligus? Di garis depan, orang-orang yang telah kembali dari bintang kaisar terkubur berkata ke langit, sudah selesai. Pupil mata Lin Suan dan para jenius muda lainnya mengerut. Dengan siapa orang-orang ini berbicara? Detik berikutnya, mereka melihat satu demi satu sosok muncul dalam kehampaan, menekan langit dan bumi. Jumlah sosoknya ada delapan, dan mereka sangat menakutkan. Aura kedelapan orang ini tak tertandingi. Mereka juga telah mencapai alam Raja Bijak. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak Raja Sage? Para pemuda di sekitarnya semuanya tercengang. Hanya ada satu atau dua Raja Bijak di setiap kota suci. Selain itu, beberapa dari mereka digunakan sebagai fondasi dan selalu berhibernasi. Dapat dikatakan bahwa jumlah Raja Bijak sangat sedikit. Sekarang, sebagian besar dari mereka sudah datang ke sini dan semuanya diracuni. Tetapi sekarang, beberapa Raja Bijak misterius telah muncul entah dari mana. Aura orang-orang ini sedang berada di puncaknya. Mereka mungkin bisa membunuh segalanya dengan lambayan tangan mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Para murid muda itu putus asa. Jika Raja Bijak mereka tidak diracuni, tentu mereka tidak akan takut. Namun dalam situasi ini, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tunggu. Mereka semua memandang ke arah pelindung reinkarnasi yang duduk diam di sana. Seolah-olah pelindung reinkarnasi tidak terluka atau diracuni. Jika pelindung reinkarnasi mengambil tindakan, akankah dia mampu mengintimidasi para Raja Bijak ini? Seorang jenius dari sekte tanpa batas langsung berjalan mendekat dan berlutut dengan satu kaki, meminta pelindung reinkarnasi untuk mengambil tindakan dan menyelamatkan Raja Bijak mereka. Orang-orang dari Menara Bintang Tujuh dan Kota Suci lainnya juga meminta pelindung reinkarnasi untuk mengambil tindakan. Namun, pelindung reinkarnasi tidak mengatakan apapun. Dia bahkan tidak peduli. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap langit. Dia memandang ke delapan sosok yang bagaikan dewa dan setan. Aura dari delapan sosok itu sangat kabur. Dia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas siapa sebenarnya mereka. Di antara mereka, Aura Sang Pemimpin sangatlah menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari Raja Bijak biasa. Katanya, pelindung reinkarnasi, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku benar-benar beruntung. Kami tidak menargetkanmu kali ini, jadi kami tidak ingin mengganggumu. Tetapi saya harap Anda tidak akan mempersulit kami. Baiklah. Sang pelindung reinkarnasi mengucapkan satu kata, lalu tidak mengatakan apapun lagi. Hati semua orang tenggelam ke dasar hati mereka. Mereka pasti akan mati dengan cara ini. Wajah Raja Bijak yang tak tertandingi juga sangat dingin. Dunia Fana, aku tidak menyangka kalian akan beraksi di dunia roh sejati. Rencana yang bagus. Begitu dia berkata begitu, wajah orang-orang di sekitarnya juga berubah. Sungguh tidak bisa dipercaya. Apakah kedelapan Raja Bijak ini berasal dari dunia Fana? Mereka tidak dapat mempercayainya. Perlu diketahui bahwa hanya ada beberapa Raja Bijak di setiap kota suci. Jika dunia Fana begitu kuat, mereka bisa memusnahkan segalanya. Mata Lin Suan menyipit, apakah orang-orang ini dari dunia Fana? Benar sekali, kami dari dunia Fana akan kembali ke dunia ini. Jika kalian bersedia tunduk kepada kami, kami dapat menyelamatkan nyawa kalian. Kami juga dapat meningkatkan kultifasi anda ke tingkat yang lebih tinggi. Begitu dia mengatakan hal itu, orang banyak menjadi gempar. Pemimpin misterius itu membalikkan tangannya dan mengeluarkan kotak harta karun. Dia berkata, ada sepuluh ramuan ajaib di dalam kotak yang dapat menyelamatkan sepuluh Raja Bijak. Siapa yang siap tunduk kepada kita? Kami akan memberimu ramuan untuk menyembuhkan racun itu. Mendengar itu, orang banyak pun terdiam. Obat mujarab. Lelucon apa ini? Sebelumnya, murid-murid mereka mengatakan bahwa itu adalah penawar racun. Pada akhirnya, itu adalah racun mayat dari seorang sage tertinggi. Sekarang, siapa yang tahu kalau itu racun yang lebih kuat? Jadi, tidak ada seorang pun yang berani pergi. Huff! Sekelompok makhluk tercelah, Raja Bijak yang tak tertandingi mendengus dingin. Di sisi lain, Raja Petapa Petir dari Kota Dewa Petir juga meraung. Beranikah kau menyerang kami? Jangan berpikir bahwa kalian bisa sombong hanya karena kami terluka. Apakah kau benar-benar mengira kau masih seorang Raja Bijak? Pergi dan hancurkan Kota Dewa Petir. 4347 Dengan satu perintah, sesosok tubuh keluar dari langit. Hukum yang tak terbatas terkumpul di tangannya, membentuk pedang pembunuh. Pedang itu memancarkan aura yang sangat mengerikan. Ledakan. Pedang kibagaikan sungai bintang, berkilau dan berkilau. Niat membunuh yang mengerikan menebas. Dalam sekejap, ia menyelimuti orang-orang dari Kota Dewa Petir. Pupil mata para ahli itu mengecil. Raja Dewa Petir meraung dan mundur dengan cepat. Sambil meraung, dia menepukan telapak tangannya dan membuat semua orang di sekitarnya terpental. Lalu, dia melesatkan petir ke langit. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Banyak retakan muncul di sekitarnya. Istana abadi berguncang dan hancur dalam sekejap. Orang-orang di sekitarnya juga terpental sambil muntah darah. Orang-orang di kejauhan berteriak dengan marah. Lari. Siapakah yang mengira bahwa situasi seperti itu akan terjadi dalam acara besar seperti itu? Apakah itu diblokir? Orang-orang dari Kota Dewa Petir menghela napas lega. Mereka menyadari bahwa Raja Bijak mereka telah memblokir serangan itu. Yang lainnya juga punya harapan. Namun, pada saat ini, tubuh Raja Dewa Petir bergoyang dan dia memuntahkan seteguk darah hitam. Wajahnya dipenuhiki hitam. Tampaknya racunnya telah semakin dalam. Pembunuh yang menyerang itu mencibir. Kau tidak tahu kekuatanmu sendiri. Apakah kau pikir kau masih bisa menggunakan kekuatanmu setelah diracuni oleh racun mayat seorang sage agung? Setelah berkata demikian, dia kembali menebas dengan pedangnya. Ledakan. Raja Dewa Petir terpental. Tubuhnya terbelah menjadi dua. Aduh. Dengan suara gemuruh, jiwa Raja Dewa Petir menyerbu keluar, ingin melarikan diri. Akan tetapi, Raja Bijak itu juga mengeluarkan bendera berwarna darah dan menyelimuti Raja Dewa Petir dalam sungai darah. Aura tak terbatas menyebar. Jiwa Raja Dewa Petir telah diracuni, jadi dia tidak bisa melawan sama sekali. Tidak lama kemudian, dia ditelan oleh lautan darah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ya Tuhan, apa yang mereka lihat? Seorang Raja Bijak terbunuh begitu saja. Ini sungguh tidak masuk akal. Tidak. Ketika orang-orang dari kota Dewa Petir melihat kejadian itu, mereka pun bersorak semakin kencang. Mereka semua menjadi gila. Apakah Raja Suci mereka telah tumbang? Di sisi lain, para Raja Bijak lainnya juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sialan, orang-orang ini serius. Ayo, mereka membawa murid-murid mereka dan terbang ke segala arah. Di langit, orang-orang dari dunia manusia itu mencibir. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Serang, jangan biarkan seorang pun hidup. Beberapa tokoh lainnya juga turun. Ini adalah Raja Suci sejati yang dapat menekan suatu wilayah. Seketika seluruh area ditutup, menghalangi jalan semua orang. Sialan, minggirlah dari hadapanku. Raja Suci yang tak terbatas meraung marah saat dia melayangkan pukulan ke depan. Pada saat yang sama, aura hitam di wajahnya menjadi lebih mengerikan. Namun, dia tidak tinggal diam. Kali ini, mereka harus keluar dari pengepungan. Kalau tidak, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Begitu pula dengan Raja Sage lainnya. Dalam sekejap, pertempuran hebat pun terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang dari Peerless City juga sangat gugup. Lin Xuan mengerutkan kening. Situasi di depannya sangat tidak menguntungkan. Meskipun pihak lain hanya memiliki delapan Saint King, yang lebih sedikit dari pihak mereka, mereka semua berada di puncak. Kalau mereka bertarung seperti ini, mereka tidak akan bisa menang sama sekali. Pada saat berikutnya, dia berbalik untuk melihat sosok di kejauhan dan berkata dengan dingin. Raja Roh Suci Yan, ini adalah gua kuno, wilayah kekuasaanmu. Dengan yayasanmu, kamu seharusnya punya banyak formasi susunan, kan? Kenapa kamu tidak membukanya sekarang? Apakah anda sedang menunggu sesuatu? Seperti dugaanku, orang lain pun ikut menoleh. Wajah Raja Roh Suci Yan menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, Huff, kau terlalu naif. Jika orang-orang di dunia fana dapat meracuni kita, maka mereka telah menghancurkan formasi susunan itu. Jika memang begitu, maka dia pasti sudah menghancurkan formasi gua purba kita sejak lama. Tidak ada yang bisa kulakukan sekarang. Wajah Raja Bijak lainnya berubah. Jadi begitulah kasusnya. Tampaknya benar-benar tidak ada harapan. Namun, Raja Suci yang tak tertandingi mendengus dingin. Dia mengeluarkan pedang tak tertandingi dan menebas ke depan. Dia tidak menyerang orang-orang di dunia fana, melainkan Raja Roh Suci Yan. Adegan ini membuat semua orang ketakutan. Orang-orang dari gua kuno juga terkejut. Wajah Raja Roh Suci Yan menjadi gelap. Dia mendengus dingin lalu menamparkan dengan telapak tangannya. Dengan ledakan keras, dia benar-benar mengirim pedang tak tertandingi itu terbang. Peerless mundur dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi gelap. Linghu Cuixue dan yang lainnya terkejut. Tidak mungkin, pihak lain dapat memblokir serangan itu dengan tangan kosong. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Tampaknya meskipun mereka berdua adalah Raja Bijak, kekuatan Raja Roh Suci Yan masih sangat kuat. Pada saat ini, Raja Suci yang tak tertandingi mencibir. Melihatmu, kamu tampaknya tidak diracuni sama sekali. Bagaimana kamu menjelaskannya? Itu benar. Beberapa Raja Bijak menoleh. Mata mereka dipenuhi keraguan dan kedinginan. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan pihak lain? Raja Suci yang tak tertandingi mendengus dingin. Aku jadi curiga sekarang. Kau dan orang-orang di dunia fana bekerja sama untuk memasang perangkap ini. Itu semua demi membunuh kita. Sial, tidak mungkin. Semua orang berseru. Raja Suci Wu Ji meraung. Beraninya kau bersikap begitu hina. Omong kosong apa ini? Raja Roh Suci mendengus dingin. Bagaimana mungkin? Jangan tertipu olehnya. Sekarang, semua orang harus bersatu untuk menghadapi orang-orang di dunia fana. Serikat, kedengarannya bagus. Raja Kunlun mencibir. Mengapa orang-orang di dunia fana tidak menyerangmu sejak awal? Sejauh ini, kerugian gua kuno adalah yang paling sedikit, bukan berengsek. Pupil mata Raja Roh Kudus mengerut saat mendengar itu. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Pada saat berikutnya, dia mengirim pesan telepati. Lakukanlah, atau benda-benda tua ini akan melihatnya. Di langit, penduduk dunia fana pun ikut tersenyum ketika mendengar pesan telepati tersebut. Pemimpin itu mencibir. Siapa bilang kita tidak berani menyerang orang-orang gua kuno? Ayo, bunuh mereka. Seorang raja bijak turun dari langit. Auranya yang kuat menekan sekelilingnya. Dia menyerang penduduk gua kuno. Raja Roh Kudus berpura-pura marah. Enyahlah. Dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Namun kali ini, raja bijak yang lain menyerang lagi. Salah satu di antaranya menyelimuti si Yunho, lalu langsung mengubahnya menjadi kabut berdarah. Berdengung. Bendera merah darah berkibar di langit, membentuk sungai darah. Ia langsung menyerap kabut berdarah yang memenuhi langit. Orang-orang di sekitar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah si Yunho juga mati? Raja Roh Kudus meraung. Sialan. Dia menyerang dengan gila-gilaan, tetapi orang-orang di dunia fana bersembunyi. Apakah anda sudah puas sekarang? Cucu saya sudah terbunuh. Apakah anda masih curiga bahwa saya bersama mereka? Suara dingin Raja Roh Kudus menyebar ke segala arah. Yang lain juga mengerutkan kening. Sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan dunia fana. Namun, Raja Suci yang tak tertandingi dan yang lainnya mencibir. Dia hanya seorang junior muda. Apa yang perlu disesalkan dari kematiannya? Mungkin ada lebih dari sepuluh cucunya. Tampaknya Peerless Saint King dan yang lainnya merasa curiga. Dengungan dengung-dengung. Namun, saat ini, selain delapan Raja Bijak di langit, banyak orang berpakaian hitam muncul. Mereka semua adalah kekuatan besar yang mengerikan di dunia fana. Sekarang setelah mereka muncul, mereka mulai menyerang murid-murid jenius muda itu. Beberapa dari mereka bahkan menyerang Lin Suan. 4348. Enyah. Lin Suan meraung dan menamparkan dengan segel penguasa manusia, mengirim tiga orang suci yang mulia terbang. Dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi, bagaikan dewa perang yang biadab. Pada saat yang sama, Ling Hu Chuik Sui, Fu Hongye, dan yang lainnya juga menyerang. Hukum langit dan bumi memenuhi udara, menyapu semua arah. Pedang pertempuran memotong segalanya. Yang lain juga melawan balik dengan ganas, tetapi pada saat ini, Raja Suci Menara Tujuh Bintang langsung terhempas menjadi kabut berdarah. Darah suci yang mengerikan menyebar di antara langit dan bumi. Ledakan. Raja Suci Bintang Tujuh terluka parah dan mundur dengan panik. Para Sein King lainnya juga terluka. Mereka tidak punya pilihan lain. Pertama, mereka terkena kutukan, lalu racun mayat suci. Sudah sangat mustahil bagi mereka untuk bisa bertahan sampai sekarang dan tidak mati. Sialan, ini tidak bisa terus berlanjut. Ling Hu Chuik Suedan yang lainnya menggertakkan gigi. Karena semakin banyak musuh yang menyerang mereka. Akhirnya, tatapan seorang Raja Suci tertuju ke arah mereka. Dalam sekejap, Ling Hu Chuik Suedan yang lainnya memuntahkan darah dan terpental. Lin Suan juga sangat marah dan mengeluarkan tombak penghancur besar. Aura iblis yang menakutkan menghalangi pandangan orang itu. Terlalu kuat, Lin Suan dan yang lainnya terkejut. Mereka mengangkat kepala dan menyadari bahwa pemimpinlah yang sedang menatap mereka. Orang ini jelas sangat kuat. Dia seharusnya berada di level Sein King Yan Ling. Menghadapi aura yang begitu menakutkan, Lin Suan bersiap menggunakan menara Sage Agung. Namun, dalam sekejap, tubuhnya menegang. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat memanggil menara Sage Agung. Suatu kekuatan misterius telah menekannya. Sialan, itu kutukan. Seseorang mengutuknya. Dia bukan satu-satunya. Orang-orang di sekitarnya juga menjadi pucat. Siapakah yang memiliki kemampuan kutukan yang begitu mengerikan? Ekspresi wajah Lin Suan jelek. Tanpa menara grit Sage, mereka akan berada dalam bahaya. Pemimpin di langit itu mencibir. Nak, apakah kau pikir kami belum menganalisismu? Kami sudah tahu kartu truf apa yang kalian miliki, jadi jangan coba-coba lepas dari tangan kami. Setelah berkata demikian, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin. Ekspresi Lin Suan menjadi sangat buruk. Sial, orang-orang ini mengincarnya. Dia tidak menyangka mereka tahu kalau dia memiliki menara grit Sage. Sekarang karena dia terkena kutukan, dia tidak bisa menggunakan pagoda Agung Bijak. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Pada saat ini, telapak tangan Raja Suci yang menakutkan turun seperti bagian dari langit, bertujuan untuk membunuh Lin Suan. Pada saat yang sama, Aura itu juga menyelimuti Ling Hu Chuik Sui, Fu Hongye, dan yang lainnya. Bahkan Raja Suci yang tak tertandingi pun diselimuti oleh Aura itu. Tampaknya dia ingin menangkap mereka semua sekaligus. Weng! Tepat pada saat itu, Raja Suci yang tak tertandingi meraung dan menciptakan pusaran air besar untuk menghalangi tangan itu. Mereka segera mundur. Apa? Kamu masih punya kekuatan. Mari kita lihat seberapa lama kamu bisa berlari. Itulah pemimpin Saint Kings. Dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia tersenyum dingin. Dia melambaikan tangannya dan seorang penguasa suci segera memimpin banyak yang mulia suci untuk mengepung Lin Suan dan yang lainnya. Ada dua Saint Kings setengah langkah di antara mereka. Mereka sangat kuat. Dengan susunan pemain seperti itu, Peerless City akan berada dalam bahaya besar. Kota suci lainnya tidak memiliki energi dan kekuatan ekstra untuk menangani masalah ini. Lagi pula, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Raja Suci Wushuang dan yang lainnya pasti akan mati. Aku lihat saja, dia tidak akan membiarkannya melakukannya. Mengenai murid-muridnya, kalian bisa melakukannya. Aku ingin dia melihat murid-murid pribadinya mati. Mereka semua akan mati di depan matanya. Orang-orang ini menampakkan senyum yang ganas. Mereka semua mengenakan topeng dan wajah mereka tidak terlihat. Namun, aura pembunuh pada mereka menyapu sembilan langit. Di antara mereka, aura dua Raja Suci setengah langkah bahkan lebih mengerikan. Seolah-olah mereka bisa menyapu segalanya. Salah satu dari Sein King setengah langkah menatap Lin Suan dan berkata, aku ingin membunuh orang ini sendiri. Aku akan menyerahkan sisanya kepada kalian. Semua orang terkejut. Orang-orang di Aula Suci juga tampak mengerikan. Sing Tian dan Pea Kok ingin membantu. Namun, Lin Suan berkata, tidak perlu. Kalian pergi dan lawan yang lain. Lindungi seniorku. Mengenai sampah ini, serahkan saja padaku. Mata Lin Suan berkilat penuh niat membunuh. Raja Sein setengah langkah di depannya mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Lin Suan. Sampah. Beraninya dia menyebutnya sampah. Perlu diketahui bahwa dia sudah memiliki satu kaki di alam Raja Suci. Dia sangat kuat. Hak apa yang dimiliki seekor semut untuk mengatakan hal seperti itu? Hanya karena dia memiliki senjata Sein King. Sungguh lelucon. Nak, jangan pikir kau bisa sombong di hadapanku hanya karena kau punya kartu truf yang kuat. Anda tidak dapat melakukannya sekarang. Sambil berbicara, dia membentuk segel dengan kedua telapak tangannya dan menyemburkan badai yang tak terhitung jumlahnya. Badai ini sebenarnya mengandung racun yang mematikan. Racun mayat Raja Suci. Meskipun tidak sekuat racun mayat Raja Suci tertinggi, racun itu tetap sangat mengerikan. Bahkan Raja Suci tidak berani melawannya. Belum lagi mereka yang berada di bawah alam Raja Suci. Seperti yang diharapkan, orang-orang di sekitar Lin Suan juga dengan cepat mundur. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Dia mengaktifkan tubuh ilahi sembilan yang. Api yang mengerikan melonjak. Saat kedua belah pihak saling beradu, terdengarlah suara yang menggetarkan bumi. Sembilan api ilahi yang milik Lin Suan sebenarnya ditekan oleh racun mayat Raja Suci. Bahkan hampir padam. Melihat ini, sang ahli mencibir. Sudut mulutnya melengkung ke atas. Nak, kau lihat itu. Inilah perbedaan antara kita. Apakah kau pikir kau bisa melawan aku? Tubuh ilahi apa, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dariku. Dia sangat bangga. Bisa dengan mudah membunuh seorang jenius yang tak tertandingi adalah hal terbaik baginya. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Tidak bagus. Dia segera mundur. Karena dia melihat bahwa meskipun api ilahi sembilan yang milik Lin Suan ditekan, dia tidak diselimuti oleh racun mayat Raja Suci. Terlebih lagi, ada petir hitam di tangan pihak lain yang menembusnya. Ia membawa kekuatan yang mengejutkan yang tampaknya mampu menembus langit. Ledakan. Dalam sekejap, racun yang ditembakkannya berhasil ditembus. Kalau tidak, petir hitam itu pasti sudah tiba di hadapannya. Enyahlah. Sang ahli meraung marah dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Seolah-olah dua gunung muncul di antara langit dan bumi. Kekuatannya sangat kuat. Dia yakin bisa menangkal segalanya. Ledakan. Namun, pada saat berikutnya, darah menyembur keluar dan terdengar suara menyedihkan. Sebuah kekuatan besar melemparkannya. Tangannya langsung hancur berkeping-keping. Sialan, bagaimana ini mungkin? Ekspresi half-step Saint Venerate menjadi sangat buruk. Bagaimana kekuatan pihak lain bisa begitu kuat? Sialan, apakah tombak hitam itu tombak kehancuran besar? Dia benar-benar terlalu terkejut. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Demi Tuhan, seorang Raja Saint setengah langkah terluka dalam satu serangan di depan pihak lain. Itu sungguh tak terbayangkan. Apa yang terjadi? Orang lain juga menoleh untuk melihat mereka. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan mampu menggunakan senjata Raja Suci sedemikian rupa. Tapi jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku tidak akan memberinya kesempatan. 4349 Setelah berkata demikian, lengan lelaki itu yang patah sembuh kembali, dan niat membunuh yang dingin tampak di matanya. Nak, kau memang sangat kuat dengan senjata Saint King, tapi kau bukanlah Saint King sejati. Jadi serangan tadi menggunakan setidaknya seperti gak kekuatanmu, kan? Berapa kali lagi Anda dapat menggunakan serangan seperti itu? Saya tidak yakin Anda dapat menggunakannya tanpa henti. Sedangkan aku, satu kakiku sudah berada di alam Raja Suci. Akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Setelah berkata demikian, jejak niat membunuh yang dingin tampak di matanya. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya, memancarkan cahaya yang menakutkan. Pada saat yang sama, sebuah perisai muncul di tangannya. Itu adalah perisai tulang putih, yang jelas terbuat dari tulang-tulang seorang kultifator kuat setelah kematian. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga dunia di sekitarnya terus hancur. Itu. Dia mengayunkan tombak panjang di tangannya, dan tombak itu berubah menjadi sambaran petir, menyerang lagi. Jadi bagaimana jika pihak lain memiliki senjata Saint King? Dia yakin bahwa dengan kultifasinya, dia dapat menekan segalanya. Lin Suan mendengus dingin, dan wajahnya berubah dingin. Dia harus mengakui bahwa pihak lain memang sangat kuat. Jika itu adalah Saint Venerable tingkat akhir yang lain, serangan tadi bisa menghancurkan jiwa pihak lain sepenuhnya. Namun sekarang, dia tidak melakukannya. Lengan pihak lainnya hanya rusak. Dan sekarang, dia masih memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia mengayunkan tombak penghancur besar lagi, dan tombak itu bertabrakan dengan tombak panjang milik pihak lain. Dengan suara keras, seluruh langit langsung terkoyak. Niat membunuh di tombak panjang itu terus hancur dan habis termakan. Sementara itu, tombak penghancur besar berhenti di udara. Jelas, tombak itu telah diblokir. Namun sekejap kemudian, aura yang lebih mengerikan kembali turun. Ledakan. Rasanya seperti ada gunung hitam yang menekan. Bagaimana mungkin? Pupil mata raja suci yang setengah langka itu mengerut, dan dia buru-buru melambaikan perisai tulang putih untuk menghalangi. Dengan bunyi dentang, dia merasakan seluruh lengannya mati rasa dan dia terpaksa mundur. Namun, senyum dingin muncul di wajahnya, karena telah menghalanginya. Haha, nak, kau lihat itu. Aku memblokirnya. Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, ekspresinya berubah sangat jelek. Karena Lin Suan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung menyerang dengan tombak penghancur besar lainnya. Kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya sekali lagi menghantam tubuhnya dan membuatnya melayang. Setelah tiga serangan, seluruh lengannya hancur total dan berubah menjadi kabut berdarah. Jika tidak, perisai tulang putihnya akan hancur juga. Separuh tubuhnya hancur total. Kau ingin membunuhku, apakah menurut Anda itu mungkin? Lin Suan mengejek. Ekspresi Raja Suci yang setengah langkah berubah menjadi jelek. Sialan, bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatannya, dia akan mampu menekan pihak lain. Namun sekarang, tampaknya dia tidak dapat melakukannya. Di kejauhan, ekspresi Raja Suci juga menjadi gelap. Bocah, apa yang membuatmu sombong? Jika aku ingin membunuhmu, itu semudah membalikkan telapak tanganku. Lin Suan mendengus dingin, memegang tombak penghancur besar di tangannya, ekspresinya meremehkan. Terdengar suara dingin. Kau adalah penguasa Suci yang bermartabat. Tidakkah kau merasa malu mengatakan hal-hal seperti itu? Kalau saja aku seorang Raja Suci, aku bisa membunuhmu seketika hanya dengan sekali tatapan. Aku tidak tahu apa yang membuatmu begitu sombong. Mendengar hal ini, Raja Suci itu murka. Apakah kau ingin mati? Niat membunuh yang dingin tampak di matanya. Kaisar Suci Wushuang mendengus dingin. Kau ingin membunuh adikku. Kau harus melewatiku terlebih dahulu. Hukum Deforing yang mengerikan kembali keluar dari tubuhnya. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku ingin kau hidup sedikit lebih lama. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Raja Suci itu sangat marah. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya, dan dia langsung menyerang Raja Suci Wushuang. Keduanya bertarung dengan sengit, dan kekuatan yang mengerikan membuat semua orang mundur. Menyerang. Lin Xuan juga meraung pada saat ini. Formasi sepuluh pedang tertinggi diaktifkan sepenuhnya, dan segala macam niat membunuh yang mengerikan serta diagram Tai Ji beterbangan keluar. Seketika banyak manusia di dunia Fana terbelah dua. Dan dia langsung menyerang ke arah Raja Suci setengah langkah itu. Tidak perlu menahan diri. Membunuh tanpa ampun. Pea Kok, Sintian, Ling Hu Chuik Sui, dan yang lainnya juga menyerang dengan gila. Pada saat ini mereka ingin bertarung sekuat tenaga. Kau sedang merayu kematian. Raja Sain setengah langkah itu sangat marah. Pihak lain sebenarnya ingin menyerangnya. Apakah mereka benar-benar mengira dia orang yang mudah ditipu? Pada saat berikutnya, hukum yang tak terbatas muncul di tubuhnya, membakar dengan ganas. Tampaknya dia ingin bertarung dengan nyawanya. Itu. Tombak panjang di tangannya menjadi semakin mengerikan. Rasanya seperti menjadi hidup. Tiba-tiba, beberapa orang dari kuil muntah darah dan terpental. Dia menyerang dengan tombak panjangnya, dan auranya kuat. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini adalah yang terkuat di bawah Raja Suci. Namun sayangnya, dia bertemu Lin Suan. Lin Suan juga sangat kuat. Dia meraung, dan kekuatan di tubuhnya meledak. Seluruh tubuhnya sangat kuat, dan dia menggunakan tombak penghancur besar secara ekstrim. Ledakan. Ledakan. Lin Suan meraung bagaikan dewa liar yang tiada taraf. Satu serangan, langit dan bumi retak. Tombak panjang lawan langsung hancur, dan orang itu juga berubah menjadi kabut darah. Wajahnya penuh ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa pihak lain begitu kuat? Dengan cepat, dia mundur ke kejauhan. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Kamu masih ingin pergi? Aku akan membuatmu tidak bisa bereinkarnasi selama seratus kehidupan. Aura Lin Suan benar-benar terlalu kuat. Dia membuka mata ilahi Tianjinya, dan dua api kemasan terbang keluar, langsung menyelimuti jiwa lawan. Jiwa Sein King setengah langkah itu meraung dengan gila. Sialan. Namun pada akhirnya, jiwanya tidak hancur, dan dia masih berhasil memblokirnya. Wah, kenapa kalau jiwamu kuat? Aku setengah langkah Raja Suci, dan aku sudah memiliki kemauan seorang Raja Suci. Bisakah Anda memblokirnya? Tunggu saja, teman-temanku akan menghancurkanmu baik jasmani maupun rohani. Begitukah? Lin Suan mulai menggunakan jiwa pedang naga besar, dan kekuatannya mengalir ke mata ilahi Tianjin. Raungan naga yang menggetarkan terdengar, dan tiba-tiba kekuatan mata dewa Tianjin meledak. Seketika itu juga ia berubah menjadi dua cahaya pedang yang tiada taraf dan menebas ke depan. Itu membelah jiwa lawan. Tidak. Sialan, kok bisa jadi seperti ini? Jiwa itu menjerit dan jiwanya hancur total. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Terutama orang-orang di dunia manusia, wajah mereka menjadi sangat jelek. Seorang Raja Sein setengah langkah mati begitu saja. Berengsek. Wajah banyak orang berubah dingin. Bahkan pemimpin Raja Suci di langit menjadi sangat jelek. Sebab jika orang seperti itu dibina, dia akan menjadi Raja Suci lainnya. Namun sekarang, dia telah meninggal dan dibunuh oleh seorang pemuda. Bagaimana dia bisa mentolerirnya? Mati, Sang Raja Suci siap melakukannya sendiri, dan dia menamparkan ke bawah. Telapak tangannya bermandikan api, dan dia turun dari langit bagaikan dewa. Tidak bagus. Orang-orang di kuil berseru, dan orang-orang di kota Wushuang juga putus asa. Mata Raja Suci Wushuang menyipit. Ia ingin menyerang, tetapi dihentikan oleh sebilah pedang. Percuma saja, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menyerang. 4.350 Sudah berakhir, Lin Woody pasti sudah mati. Orang-orang lain dari kota Suci juga sama. Wajah Lin Xuan berubah jelek. Dia mengeluarkan 4 cincin penyimpanan. Ada banyak harta karun di dalamnya. Jelas, dia akan menggunakan jiwa pedang naga agung dengan cara apapun. Namun, pada saat itu, langit dan bumi terbelah. Sebuah jari terjatuh. Itu menembus tangan yang menakutkan itu. Ledakan. Aura mengerikan menyebar ke segala arah, menyebabkan semua orang berhenti berkelahi dan memandang dengan tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari kota Suci tercengang. Orang-orang dari dunia fana bahkan lebih terkejut lagi. Kali ini, pemimpin mereka adalah Saint King tingkat menengah. Dia begitu kuat sehingga dia bisa menyapu segalanya. Sekarang, ada seseorang yang dapat menghentikannya. Siapa itu? Siapa itu? Pemimpin para Raja Suci berteriak dengan marah. Tatapan matanya menembus dunia. Dunia fana, hentikan ini. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Apakah ada seseorang yang keluar? Mata para Raja Suci bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Mata sang pelindung reinkarnasi juga mengecil. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Apakah dia akan keluar? Di bawah tatapan semua orang, sebuah sosok berjalan keluar dari kehampaan. Dia adalah seorang lelaki tua. Penampilannya sangat sederhana, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya. Karena lelaki tua itulah yang dengan mudah menangkis serangan pimpinan para Raja Suci. Siapa kamu? Pemimpin dunia fana berkata dengan dingin. Dia juga terkejut. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat menembus orang ini. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa. Namun, orang-orang dari istana suci semuanya berteriak kaget. Kepala istana tua, Lin Suan juga terkejut. Itu adalah Xia Jiwiu. Bukankah dia akan tertidur lelap? Mengapa dia muncul? Mungkinkah karena mereka? Mata pelindung reinkarnasi bersinar dengan cahaya dingin. Itu seperti api ilahi. Dia menatap sosok di depannya. Xia Jiwiu, bisiknya pada dirinya sendiri. Orang-orang di dunia fana juga tercengang. Kamu adalah Xia Jiwiu dari istana abadi. Tentu saja mereka pernah mendengar nama ini sebelumnya. Xia Jiwiu berjalan mendekat dan berkata, Kamu salah. Mulai sekarang, tidak ada istana abadi. Kita adalah istana suci. Orang-orang di dunia fana terkesiap. Beraninya kau mengkhianati para dewa. Kau ingin mati. Hidup dan matiku bukan urusanmu. Mata Xia Jiwiu juga bersinar dengan cahaya dingin. Meskipun itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang, semua orang masih merasakan tubuh mereka gemetar. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan binatang buas yang hendak dibangkitkan. Apa yang tengah Anda coba lakukan? Apakah Anda yakin ingin ikut campur dalam urusan kami? Ini akan menyebabkan istana ilahi Anda hancur total. Kata pemimpin itu. Xia Jiwiu berkata, Kau sekarang menyerang Master Kuil, jadi aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Setelah itu, Xia Jiwiu menatap Lin Suan. Bocah kecil, apakah kamu baik-baik saja? Mata Lin Suan memerah. Penatu Asia. Dia tahu bahwa alasan mengapa Penatu Asia ingin berhibernasi adalah karena dia telah menderita semacam cedera, atau karena dia tidak punya banyak waktu tersisa. Mustahil bagi orang seperti itu menggunakan kekuatan yang terlalu besar. Sekarang, apakah pihak lain akan mengambil tindakan? Dia takut situasi di masa mendatang akan lebih buruk. Seperti yang diharapkan, pemimpin itu berkata, Kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Para lelaki, bunuh dia untukku. Terdengar suara gemuruh marah. Dua raja bijak berjalan keluar dari kejauhan. Darah mereka mendidih, dan cahaya yang mengerikan menyelimuti sembilan langit dan sepuluh daratan. Ketika mereka berdua menyerang bersama, langit runtuh dan bumi retak. Semua orang tercengang. Ini seharusnya cukup untuk memusnahkan semuanya. Tidak seorang pun tahu apakah lelaki tua yang terkenal itu. Dapat menahannya. Pergilah ke neraka. Salah satu dari mereka memegang pedang pembunuh dan menebasnya. Dengan satu tebasan, angin dan awan berubah. Wajah para sage king berubah drastis. Tebasan ini terlalu kuat. Orang lainnya membentuk segel dengan telapak tangannya dan berubah menjadi binatang iblis yang menyerbu. Kekuatannya sama mengerikannya. Seolah-olah dewa pedang primordial telah dibangkitkan. Keduanya menyerang dari depan dan belakang, tanpa menahan diri sama sekali. Semua orang sangat gugup. Xia Jiuyu berdiri di sana, tanpa niat menyerang. Ketika serangan kedua orang itu menyelimuti dirinya, dia tiba-tiba membuka matanya. Dalam tatapannya, ada cahaya dingin. Sebuah bola cahaya dingin berkelebat. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengucapkan sebuah catatan. Ledakan. Tampaknya ada suara surgawi di dunia. Tiba-tiba, serangan kedua raja sage hancur. Kedua raja bijak itu memuntahkan darah dan terpental. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Itu hampir mencabik-cabik tubuh mereka. Dengan satu serangan, dia telah melukai dua sage king dengan parah. Bukankah dia terlalu kuat? Semua orang tercengang. Kekuatan macam apa yang dimiliki orang tua ini? Mata pemimpin raja bijak di langit mengecil. Serang lagi. Kali ini, empat orang lagi yang menyerbu ke depan. Keempat raja suci membentuk barisan yang mengerikan di keempat penjuru. Ketika mereka berempat menyerang, tidak ada satupun yang mampu menahannya. Kemudian, Xia Jiu Yu mengeluarkan suara lain. Tiba-tiba mereka berempat berubah menjadi kabut berdarah dan melarikan diri dengan panik. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Kekuatan super macam apa ini? Mungkinkah orang ini telah melampaui level sage king? Mereka semua tercengang. Wajah Xia Jiu Yu menjadi pucat, bahkan dia memuntahkan darah. Patu Asia, apa kabar? Lin Xuan sangat gugup. Ketika raja bijak pemimpin dunia fana melihat ini, dia tertawa. Xia Jiu Yu, memangnya kenapa kalau kamu kuat? Kalau tidak salah, umurmu sudah mendekati akhir. Berapa banyak lagi serangan yang dapat Anda lakukan dalam kondisi seperti itu? Bahkan jika aku harus membuang-buang waktuku, aku akan membuatmu kelelahan sampai mati. Raja sage lainnya mengerutkan kening. Memang, Xia Jiu Yu sudah terlalu tua. Tidak ada yang tahu berapa lama dia hidup. Dia mungkin sudah mendekati akhir masa hidupnya. Jika dia menyerang dengan kekuatan penuh, dia mungkin mati hari ini. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia berkata, Xia Tua, jangan menyerang. Aku masih punya cara. Xia Jiu Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku sudah tua. Aku tidak sebaik dulu. Dulu, aku bisa membunuh mereka 10 ribu kali hanya dengan sekali pandang. Semua orang terkejut. Tak seorang pun meragukannya. Akan tetapi, seorang pahlawan telah melewati masa jayanya. Saat masa hidupnya mendekati akhir, kekuatannya akan menurun drastis. Mungkin ini adalah keadaan Xia Jiu Yu saat ini. Jangan khawatir. Dia seorang pria tua yang akan segera meninggal. Aku akan mengantarnya pulang hari ini. Terdengar suara dingin. Pada saat berikutnya, seorang wanita terbang dari langit. Auranya juga sangat kuat. Ekspresi para raja bijak itu berubah sangat tidak sedap dipandang. Apakah ada raja bijak tingkat menengah lain di sini? Pihak lain memiliki dua sage king tingkat menengah. Mereka bisa menyapu semuanya. Memang, pemimpin Saint King sebelumnya juga memperlihatkan senyum sinis. Hebat. Orang tua, apakah kau pikir kau bisa bertahan sekarang? Jika mereka berdua bekerja sama, mereka bisa membuat pihak lain kelelahan sampai mati. Sialan, berikan aku semua kekuatanmu. Lin Xuan meraung marah. Dia siap menggunakan jiwa pedang naga agung. Namun, pada saat ini, suara dingin datang dari langit. Hal yang tercelah. Hari ini, persatuan Dewa Dau akan menegakkan keadilan atas nama surga.